Syed Palsu Bahar Demit Salah Cari Lawan Bos kantor hukum Indonesia yang difitnah oleh Bahar sebagai penipu berkedok ahli hikmah Ternyata masih keluarga Kesultanan Bantan yang silsilahnya tercatat di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hanzan Yawafin Yama wa yukafi mazidah Wassullohu ala syedina Muhammadin Walalihi wasudiyacmi Yama Ba'du Perkenalkan saya Tubagus Muginur Fadil Satyati Tayasa Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten Sekaligus Wakil Ketua Perjuangan Wali Sowo Indonesia Bersama Laskar Sabirilah Perhari ini kami mendampingi tim kuasa hukum Pak Adin Bersama para anggota Laskar Sabirilah Di sebelah kanan saya Kiai Anom Dan di sebelah kanan saya juga ada Kiai Ishanuddin Juga ada Gus Irfan Beserta para sedulur-sedulur dari Laskar Sabirilah Perjuangan Wali Sowo Indonesia Maksud dari tangan kami adalah memberikan dukungan moril Kepada Pak Adin Adifin Yang perlu diketahui juga bagian merupakan keluarga besar Kesultanan Banten Dan juga merupakan keturunan Wali Sowo Indonesia Jadi sisilah Pak Adin Arifin yang menjadi korban Daripada fitnah dan pencemaran nama baik oleh Bahar bin Smith Beliau memiliki ibu bernama Ratu Ratna Sasi Dan Binti Tubagus Muhammad Sanusi Bin Tubagus Abdul Hamid Bin Tubagus Muhammad Bozali Bin Tubagus Abdullah Bin Pangeran Mustafa Abdul Hai Bin Pangeran Sake Bin Sultan Ageng Kirtayasa Sultan Abu Fat Abdul Fatah Sultan Ageng Kirtayasa Yang merupakan pahlawan nasional Bin Sultan Abul Mali Ahmad Bin Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir Bin Mwana Muhammad Nasruddin Bin Mwana Yusuf Bin Mwana Hasanuddin Sultan Pertama Banten Bin Syarif Yatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Jadi Pak Adin ini merupakan saudara kami Keluarga besar kami Dan ayah beliau adalah Pak Muhammad Amir Arifin Dari Sumatera Tapi dari geris ibu masih keluarga Sunda Masih keluarga Banten Masih trah Wali Songo Sehingga kami Dan Binti Tubagus Bantan Banten Juga dengan kerjasama dengan Pada Suka Pimpinan Kairi Syarif Rahmat Dan juga dengan Laskar Sabililah Dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Dimana saya sebagai wakil ketua Dan ketua umumnya adalah Kiai Gus Abad Buntet Cirebon Cucuk daripada pahlawan dia Kiai Abad dari Buntet Cirebon Nah kami bersama-sama sifatnya Turut Prihatin Akan tindakan persekusi Dari Bahar Bin Smith Apalagi persekusinya itu Di luar norma kemanusiaan Langsung menyerang ke rumahnya Pribadi beliau Padahal beliau juga memiliki keluarga Memiliki anak-anak yang masih kecil Sehingga ini suatu tindakan Yang kita harus waspadai bersama Dan ini keluarga-keluarga kami Keluarga Wali Songo Prihatin Atas banyaknya persekusi yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Habaib Ba'alawi Masal Yaman Contoh Habib Bar Bin Smith Dan juga yang gak jauh darinya Dan juga Habib Umar Asegaf Kepada Saudara Lubis Intinya kami mendukung Adanya penegakan hukum yang tegas Dari pemerintah Dari polisi Dari aparat keamanan Dari penasihat-penasihat hukum Dan perlu kerjasama bersama kita semua Warga Nusantara, warga bangsa Indonesia Karena kita tidak ingin diperbudak di negeri sendiri Dan perlu kami sampaikan pula Kami juga membuka hotline pengaduan Jadi bila mana ada Warga Nusantara, warga negara Indonesia Warga Wali Songo, para Ustadz, para Kiai, para Gus Yang mendapatkan perlakuan zalim Dari para Oknum-Oknum Habaib Ba'alawi Masal Yaman Sepisal seperti Bar Bin Smith ini Kami membuka hotline khusus Dari Divisi Hukum Laskar Sebililah Perjuangan Wali Songo Indonesia Jadi bila mana ada pengaduan Bisa menghubungi kami Di nomor yang akan saya sampaikan berikut Yaitu di nomor 0813-914-88388 Jadi sekian dari kami Semoga perbuatan Pak Bahar Bin Smith ini Yang zalim kepada saudara kami Pak Adin Arifin Hanya terjadi kali ini saja Tidak menjadi efek berantai Yang menimpa Keseliman ini kepada Warga negara yang lain Kami berharap ini semua bisa ditindak tegas Oleh hukum Sehingga Hak-hak warga negara ini terlindungi Dan kita juga tidak ingin Ada keseliman-keseliman yang terjadi di kedepannya